Halo teman-teman apa kabar berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial kembali ya sudah lama saya tidak membuat video ya kali ini saya ingin berbagi tips ya ya ingin setting ya bagaimana sih kita meng-setting HP Tenda ya N301 ini menjadi sebuah HP hotspot dikotik ya Oh sebelum kita mulai seperti biasa ya untuk yang baru menonton atau yang baru bergabung dengan channel saya ya silakan subscribe ya dan tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi video terbaru di saya dan jika ingin bertanya silakan komen ya di kolom komentar ya kemudian setelah like dan share kepada teman-teman jika video ini bermanfaat Hai begini teman-teman kita mulai untuk setting ap-router ya Tenda N301 sebelumnya kita lihat dulu ya topologinya yang seperti biasa kita punya router mikrotik kemudian sebelumnya sudah ada ISP1 untuk browsing dan sebelumnya sudah ada ISP2 untuk YouTube dan sosmed nah kemudian kita akan menambahkan satu HP ya Tenda N301 ini ini nanti akan kita jadikan sebagai IP hotspot untuk mikrotik kita ya Oke kita lanjutkan untuk bagaimana kita setting ya setting dari Tenda N301 ini di sebelum kita mulai kita koneksikan dulu ya untuk ke HP kita ya HP kita dengan laptop ya atau bisa saja kita mengundangkan handphone ya jadi kita koneksikan dulu ya misalkan kita koneksikan dengan tenda 40b ini ya ini masih depot settingannya jadi kalau misalkan sudah sudah ada settingan di reset dulu ya dan lakukan setting ya jadi kita setting supaya tidak di koneksikan dulu dengan mikrotik ya karena kan mikrotik kita sudah setting dengan hotspot itu nanti akan sedikit error ya atau mungkin kita akan mendapatkan IP dari hotspot ya jadi sebaiknya kita dapatkan IP dulu dari rute tenda ya kita koneksikan dulu ke rute tendanya ya konek Hai kita tunggu proses untuk koneksinya nah ini teman-teman kita sudah saya buatkan untuk urutan-urutan untuk langkah-langkahnya ya bagaimana kita setting rute tenda ini ini sudah terkoneksi ya jadi kita pertama kali ya tadi sudah siapkan ap-nya jangan kita koneksikan dengan mikrotik kemudian kita koneksikan laptop kita dengan ap-nya sekarang kita akan buka browser ya ketik IP address sekian ya 192.18.01 ya terbuka browser yang mana aja boleh ya Hai kan ini kita ketik 192.168.01 nah ini tampilan dari awal ya awal dari rute tenda kita ya passwordnya default ya passwordnya default masih menggunakan admin nah itu bisa disimpan kemudian ini adalah password default dari wireless ya jadi rute tenda yang versi lama seperti ini saya menggunakan router tenda dengan apa yang versi lama ya yang pertama kali kita lakukan adalah yang cara mudah itu kalau yang versi belum mungkin sudah ada setting HP ini misalnya kalau yang versi lama ini kita matikan dulu untuk DHCP servernya ya dihacet resep yang tadi ya enable kita matikan di disable untuk DHCP servernya jadi supaya kita tidak klien nantinya tidak mendapatkan IP dari router rute tenda ini ya kemudian yang selanjutnya baru kita bisa merubah untuk yang lainnya misalkan eh SSID ya tergantung dari kalian ya mau dikasih nama apa ya bebas ini kita ganti dulu ini mungkin setiap setiap settingan kita oke ya kita save ya kita save lagi selanjutnya kita harus koneksi ulang ya karena namanya berubah namanya berubah jadi kita harus koneksikan ulang untuk router tendanya dia akan berubah menjadi my passport kita cari lagi koneksikan ulang kita cari my hotspot kita cari my hotspot kita cari my hotspot kita cari my hotspot sepertinya tidak berubah oke sudah koneks yang kita cek ulang nih ya Kenapa tidak berubah karena tadi sudah didisable jadi saya harus manual untuk IPnya jadi ternyata wirelessnya belum berubah ya masih rendah jadi kita ubah dulu SSIDnya menjadi my hotspot boleh kita oke dulu oke nah kalau sudah oke kita harus koneksikan ulang ya karena akan berubah namanya harusnya sudah berubah nah ini sudah berubah kita koneksikan ke my hotspot sudah connect kita buka lagi nah ini sudah wireless sudah berubah namanya menjadi my hotspot dan untuk wireless security ini kita tidak perlu ya jadi tetap kita disable SSID ini tetap kita disable ini tidak perlu kita enable kan dan mungkin satu lagi yang perlu kita setting itu adalah di bagian yang perlu kita setting adalah di bagian lang ya kenapa kita perlu setting supaya IPnya tidak pakai IP default kita bisa ganti dengan IP yang mungkin sama kelasnya dengan IP dari hotspot mikrotik kita jadi misalkan kalau tidak salah kan saya sudah bikin untuk IPnya itu di kelas C di 87.0 ya untuk networknya jadi saya kasih IP yang paling terakhir untuk IP ini atau terserah anda ya mau dikasih IP berapa yang terpenting mungkin untuk memudah supaya kita bisa merepot ke sini kembali kita perlu ganti dengan IP yang sama dengan IP password kita oke kita oke ya kalau kita sudah oke ini berarti kita tidak bisa lagi akses ke router tenda ini menggunakan IP 01 ya sekarang sebenarnya sudah kita bisa langsung koneksikan ke mikrotik ya jadi sekarang sudah kita bisa koneksikan untuk router tenda ini ke mikrotik ya jadi kita saya akan ganti saya koneksikan ya hotspotnya ini ke mikrotik dulu ini untuk koneksinya ya jangan kita ke one ya jangan kita ke lubang one ya karena kalau ke buang one itu sama aja kita nanti menggunakan router jadi kita gunakan yang lain ya dari 1 sampai 3 ya dari 1 sampai 3 boleh kita gunakan ya jangan kita gunakan yang one one itu ke masalah sebelah sini yang dekat dengan power ya jadi kita gunakan yang lubang yang ini aja ya satu satu dua tiga ini ya yang ini nggak usah kita colok yang mana aja boleh ini kita colok yang mana aja boleh yang mending jangan ke one nah kalau sudah kita hubungkan dengan mikrotik kita ya nah ini saya menggunakan Rp.750 ya ini sudah saya hubungkan dengan mikrotik kita oke ya jadi sekarang kita coba sudah terhubung apa namanya menggunakan mikrotik ya ini mungkin ini masih belum bisa karena kita koneksinya sudah terhubung kita lihat oh masih tapi tapi karena IP nya tidak sama ya jadi sekarang kita harus diskonek dulu ya supaya kita akan mendapatkan IP terbaru dari beker hotspot mikrotik kita ya sekarang kita coba konekkan kembali ke my hotspot ini sudah terkoneksi dan kalau berhasil berarti nanti akan kita langsung mendapatkan koneksi dari hotspot dan mungkin akan muncul halaman login ya dari hotspot kita kita tunggu nah sudah kita kita sudah terkoneksi ya dengan my hotspot kita lihat untuk IP nya sudah berapa nah ini masih belum ya masih belum jadi karena tadi tadi kan kita masih manual jadi saya lupa untuk meng-obsend kembali ya obsend kembali untuk IP address nya nah ini setelah kita obsend kita saya ulang lagi ya koneksinya saya close aja dulu ini saya ulang lagi koneksinya kita koneksikan ulang ini sudah terkoneksi ya sudah terkoneksi dengan hotspot mikrotik kita ya ternyata saya sudah saya sudah sudah belum ya oh iya saya saya tadi meremot mikrotik jadi saya ulang kembali ya remote mikrotiknya saya cabut dulu supaya kita terlihat jelas kita terkoneksi dengan hotspot ya saya diskonek kembali diskonek kembali oke oke kita koneksikan ulang ke my hotspot tadi connect nah ini akan muncul login page ya jadi setelah saya kita koneksikan dengan my hotspot ya ini kita sudah muncul login page jadi seharusnya IP nya kita dapatkan dari mikrotik ya bukan lagi dari router nah ini sudah 87 itu adalah IP dari mikrotik kita oke ya kita login sesuai dengan user yang sudah kita punya di hotspot nah ini sudah bisa terkoneksi dengan internet nah itu kalau kita remote kembali ya di router mikrotik kita ya ini sudah bisa connect ke 87 dan saya ambil password connect ya kemudian disini kita bisa lihat ya sudah ada di hotspot ya di IP hotspot ini IP hotspot itu sudah tadi ada user ya di active user login kemudian di host ini ada satu baris ya dari IP dari router tenda kita ya router wireless tenda kita sebenarnya ini sudah bisa kita remote ya karena kan kita sudah ganti ya kita sama-sama dalam satu koneksi ya seharusnya sudah bisa di remote ya kalau mungkin belum bisa ya kalau mungkin belum bisa ini mungkin kita bisa bebas dulu ya kita bebas dulu koneksinya kemudian di kanan make meaning kemudian kita bebas mungkin out all aja ya bebas apply kita kasih komen namanya ap hotspot sudah ada binding disini ya komennya ap hotspot jadi kalau kita coba buka kembali ya IP tenda seharusnya udah bisa ya cuman ini belum coba kita ping di mikrotik apakah bisa ping 192.158.87.254 sudah bisa ya seharusnya sudah bisa sudah bisa kita remote ya kalau kita lihat nah ini sudah bisa kita remote ya mungkin perlu tipping aja dulu ya oke jadi ini kenapa kita ganti IP address setelilahnya supaya kita mempermudah untuk remote misalkan kita mau ganti SSID atau kita ganti apa ya itu setting yang lain ini bisa kita langsung lakukan remote tanpa perlu kita keluar kembali kemudian setting IP 0 kelas 0 ya ini kita bisa lakukan remote kembali untuk router jadi cukup mudah caranya untuk setting dari router tenda ini ini sih semua router sama ya jadi yang pertama kali kita harus disable dulu ya jadi pertama kali kita harus disable dulu untuk DHCP servernya ya kemudian kita ganti SSID dan udah berikutnya kita setting dari LAN udah jadi cukup mudah untuk setting IP dari router wireless TNN301 ini baik ya mungkin seperti itu saja untuk tutorial kali ini jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk subscribe komen jika ada pertanyaan kemudian like jika video ini bermanfaat silahkan di share kepada teman-teman anda semua baik ya itu saja dari saya untuk kesempatan kali ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati